Selamat datang teman-teman di Tutors ORG website yang kami inisiasi. Nama saya adalah Haryanto Junaidi yang berkeinginan untuk berbagi banyak kepada teman-teman yang ada di Indonesia melalui bidang pendidikan. Jadi nama saya adalah sekali lagi Haryanto Junaidi yang menginisiasi Tutors ORG ini. Silakan teman-teman yang mau belajar atau menambah keterampilan berbahasa Inggris atau belajar matematika, kimia, dan komputer coding dapat senantiasa mengunjungi website ini. Dan pembelajaran bahasa Inggris khususnya itu dibagi dalam dua grup. Satu kelompok anak SD, kelas 1, 2, dan 3. Dan kelompok kedua adalah kelompok anak SD dengan kelas 4, 5, 6. Kegiatan pembelajaran bahasa Inggris untuk kelompok anak-anak SD itu dilakukan tiap hari. Dan pembelajarannya dilakukan tanpa memungut bayaran. Sedangkan untuk kelas SMP dan SMA, kami punya program, beberapa program. Seperti Creative Writing, Reading Comprehension, dan juga TOEFL Preparation. Kalau teman-teman tahu atau mengikuti perkembangan yang terakhir, buat calon ASN untuk menjadi pegawai negeri itu sudah disyaratkan untuk mencapai TOEFL, nilai TOEFL tertentu. Apakah 450, 500, atau 550, tergantung dari Departemen yang bersakuntan. Sedangkan bagi teman-teman yang mau melanjutkan sekolah ke luar negeri, seperti sudah kita ketahui, juga memerlukan TOEFL. Jadi, apapun yang teman-teman ingin lakukan, apakah mencari pekerjaan atau bersekolah lagi, TOEFL ini sangat penting. Dan, Tutors ORG dibantu oleh guru-guru internasional yang kami ajak untuk bergabung dan membantu dari Filipina. Itu memang bagus-bagus sekali. Mereka memang bergerak dalam bidang pembelajaran bahasa Inggris. Di samping itu, di samping bahasa Inggris, kami juga menjalankan atau menawarkan program berbasis bahasa Inggris juga di bidang matematika, kimia. Sedangkan komputer coding, itu masih kita jalankan dalam, atau dijalankan oleh tutor dari Indonesia. Karena memang kita skill-nya nggak terlalu jauh tentang coding ini. Jadi, kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, atau meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, atau matematika, atau kimia, atau komputer coding, sering-sering, sering-sering ya, untuk mampir di Tutors ORG. Dan kami juga minta atau senang jika teman-teman membantu memviralkan, dan membagi keterangan atau website ini kepada teman-teman yang lain di seluruh pelosok Indonesia, sehingga mereka dapat belajar tanpa harus takut mengeluarkan biaya. Oke. Tutor itu, Tutor ORG itu siapa ya? Nah, ini merupakan suatu lembaga yang tidak mencari labah, atau nirlabah. Dan ini, Tutor ORG berada di bawah GHTH, atau Yayasan Get Help, To Help. Ya, yang bergerak di dalam bidang sosial, seperti misalnya membantu keluarga siswa, ataupun keluarga siswa, ataupun siswa-siswi, yang menghadapi tantangan ekonomi dan, atau sosial. Karena terdampak pandemik COVID-19 ini, ya, walaupun dampaknya mungkin antara satu keluarga dengan yang lain berbeda, namun Tutor ORG ini berada untuk membantu semua pihak. Nah, di mana Yayasan ini berdomisili? Kami sudah berdiri kurang lebih 14 tahun yang lalu, dan sudah terdata di negara bagian Tennessee di Amerika. Nah, kegiatan GHTH ini dengan beberapa Yayasan yang lain yang berada di bawah GHTH, seperti Tutor ORG dan TTS Foundation, itu mempunyai kegiatan dalam bidang pendidikan, Education, Social Works, Consultation, and Others. Nah, di bidang pendidikan, dibagi lagi kegiatan dalam tiga kelompok, pembelajaran online, webinar atau daring, yang seperti tadi kami sebutkan, itu untuk bahasa Inggris, Matematika, Kimia, dan Coding, namun Coding lebih banyak disampaikan dalam bahasa Indonesia. Nah, kegiatan yang kedua adalah membantu siswa SMA untuk belajar atau mengunjungi SMA di Amerika. Ya, sedangkan yang ketiga, kami juga memberikan konsultasi bagaimana sih untuk masuk sekolah yang bagus di Amerika. Sedangkan untuk pekerjaan sosial, itu ada tiga, itu Humitarian, Fable Study, and Encouragement. Ya, jadi ini memang masa-masa yang penuh dengan tantangan seperti pandemik ini memang ini sangat membutuhkan orang tidak saja sehat, tapi punya cukup makanan, food sharing, dan juga mempunyai iman, dan senantiasa berpikiran positif. Ya, bagaimana kita bisa menghadapi semua tantangan ini tanpa harus merasa tertinggal, sendiri, atau frustasi. Ya, ini ada encouragement di sini. Oke, sedangkan Fable Study tentunya untuk menambah iman seseorang. Tanpa iman, orang akan semakin rapuh dalam menghadapi sekelah tantangan di dunia ini. Ya, jadi ada tiga ini, yang social works. Dan kami upayakan untuk melakukan semua ini secara interaktif dengan pendengar, apakah dalam bentuk radio, ya, atau daring, begitu. Ya, silakan teman-teman juga membagi berita ini kepada yang lain. Nah, konsultasi, ya, karena background kami sendiri itu adalah demodeling, menggunakan prinsip prinsip statistik dalam mengambil keputusan. Itu bisa dibagi dalam tiga kelompok. Yang pertama, tentunya teman-teman sudah lihat, ini namanya data science. Ini sekarang lagi hangat-hangatnya seperti pisang goreng ini. Yang lulusan atau yang punya skill sebagai data science, itu sangat atau lebih gampang untuk mencari pekerjaan. Ya, data science ini sebetulnya kecenderungan ini sudah kami katakan atau prediksi kurang lebih tiga tahun 2013 dengan menulis sebuah buku. Ya, dan ternyata hanya perlu kurang lebih sembilan tahun wah itu semua universitas universitas di Amerika ini atau termasuk juga di Indonesia sudah menawarkan program data science. Gitu lah. Yang inisiasinya salah satunya yang mempopulerkan adalah GHTH ini melalui website aaaia.us aaaia.us Oke. Dan yang kedua adalah econometric modeling itu tergantung daripada dependent variable-nya. apakah categorical atau continuous dan kemudian econometric ini dipakai sebagai basis untuk melakukan produk pricing and strategies ini di dalam marketing nanti. Bagaimana perusahaan dapat memaksimumkan pendapatan atau sale atau revenue itu dengan menganalisa demand kurva permintaan dan juga struktur makat. Apa sih yang sudah kami lakukan? Nah ini salah satunya yang seperti yang teman-teman dapat lihat itu membangun atau membantu membangun pembiayaan pembangunan rumah ibadah. sebelah kiri dan sebelah kanan sangat kontras teman-teman bisa lihat ya itu bangunan gereja di Indonesia Timur. Kemudian juga berbagi sembako ya berbagi sembako ini kebetulan adanya di Haiti berbagi sembako dan juga makanan bagi anak-anak di Haiti yang kurang beruntung terutama mereka yang mempunyai cacat bawaan ya yang di tengah yang di sebelah yang di tengah dari gambar yang foto yang ketiga itu Bro Simon yang memakai jubah warna putih nah ini juga penampakan dari gambar yang pertama tapi dari dalam itu bagaimana penampakan dari dalam ya sebelum dan setelah gedung tadi direnovasi sedangkan tanda panah yang berwarna merah menunjukkan podium yang sama masih dipakai ya setelah renovasi nah yang ini adalah pembagian sembako yang dilakukan oleh GHTH di Tanjung Pandan Belitung ya seperti teman-teman bisa lihat itu kan masih memakai masker jadi foto ini belum lama diambil gitu loh di depan bisa dilihat sembako yang sudah tersusun dengan rapi ya kalau yang ini itu adalah beras beras yang terkumpul atau dikumpulkan di dalam satu ruangan kelas di Santo Yosep SMA Santo Yosep di Pangkal Pinang Pulau Bangka sebelum didistribusikan kepada siswa dan orang tua siswa yang membutuhkannya dan ini juga sama masih tumpukan sembako yang baru di assembling atau dikumpulkan di toko sembako sebelum diserahkan atau diteruskan kepada sekolah ya jadi demikian banyak hal yang GHTH berusaha untuk lakukan ini jadi tidak masuk dalam kelompok kegiatan sosial nanti di dalam kelompok education itu kami banyak melakukan pembelajaran daring yang videonya itu akan di upload di youtube secara terpisah ya jadi bagi teman-teman yang mau melihat atau anak-anaknya yang mau belajar bahasa inggris tanpa harus memungut bayaran yang diajarkan oleh tutor dari Filipin silakan sering-sering untuk singgah atau mencari pembelajaran tersebut melalui atau di youtube channel tutor ORG nah sebagai penutup tentunya terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu mengunjungi memutar dan mendengar dari kami ya jadi selamat mengikuti pembelajaran semua ini yang dimungkinkan dilakukan setanpa memungut bayaran dari GHTH ya jangan lupa juga untuk memviralkan semua ini kepada teman-teman lainnya yang memang membutuhkan dan zoomnya dapat dilihat di tutor ORG ya jadi zoom link untuk setiap program itu bisa dilihat dan sudah ditampilkan di tutors ORG website ya sekali lagi atas dukungan teman-teman ya silakan mensubscribe karena tujuan kami tidak dapat tercapai dengan baik tanpa dukungan daripada teman-teman sekalian demikian dan terima kasih terima kasih